Halo teman-teman, kembali lagi di Balam Motor TV Youtube Channel Sore ini selepas res 1 dan juga IPT Biasanya kan saya berusungan pedok itu pagi Nah, ini kita sore, kita mau pagi lihat Suasana di pedok seperti apa Apa yang dilakukan oleh para mekanik dan kru Jadi inilah suasana Setelah res 1 dan juga sesi kualifikasi untuk kawas supporting ya Di sini pasti tim-tim semua pada sibuk repair Nah, ini kita yang pengen lihat ini Ini suasana seperti apa repair-repair Nah, ini untuk tim-tim etik kebanyakan di sini ya Ini ada motornya Roby Rizalji Kita lihat semua fokus repair-repair Kalau pembalapnya pada siap balik Ini kru-krunya pada lebur ini Standar situ Oh, nggak ada, nggak ada, nggak ada Sisi selakawe yang aslinya nggak ngerti di mana ini Weh, ini suci tenaga ini kuat banget ini bedoknya Amor Fati balikin 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 udah Pihak. 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 Masih lima. Enggak kan jadi ini. Malah bisa. Udah di sini juga semua. Munggo-munggo. Lebih risal di... Semua sibuk. Di sini semua kumpul-kumpul. Ini bedanya melusukkan pedok di pagi. Sama pas melusukkan pedok waktu sore. Kita lihatnya beda. Ini jarang-jarang untuk di Jawa Barok ada Yamaha Mio. Ini jarang sekali. Kebanyakan semuanya bit. Kecuali yang kelas FFA ya. Memang rata-rata semuanya Mio. Untuk yang kelas standarnya itu kebanyakan bit. Cuma itu ada Yamaha Mio nya. Pihak motor yang roda naik cepat. Ini motornya Lalah Hadsil. Ini motornya S1. Ini motornya S1. Ini motornya S1. Jadi untuk bagian barat ini. Hampir semuanya untuk tim-tim Matic ya. Tim-tim Jawa Baratan. Ini tim Yam Racing. Semua lagi sibuk repair. Ini mungkin mereka juga bisa sampai malam. Tahu bulat, digoreng danangkan Rp 500. Wah disini sibuk prepare. Untuk tim-tim kejunas nanti kita lihat juga nanti. Juga ada stand nya RSV buat cuci helm. Terus ini. Ini jauh dari Kebumen. Itu Nasarif. Dari Kebumen FFA nya ternyata turun. Kembalaknya Kirvan Akbar. Lanjut ini ada pasukan AMRF Konorogo. Ini ada bebek tiap nya. Dia juga turun di kelas Novis atau Ruki gitu tadi. Novis sama Ruki. Semua mempersiapkan. Mas. Ulang tahun mas dari ini mas. Oh ulang tahun selamat ulang tahun. Kita mau ditraktir makan. Asik. Yang paling enak di Tasik. Mas. 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 disini ada pedoknya Sergio Racing Team ini tim asal NTT yang di backup sama engine builder asal Purbalinga kita lihat semua sibuk semua mempersiapkan diri untuk race 2 besok apa yang di dalam juga sama semua sibuk bersiap itu Mas Ferry lagi mikir sepertinya sampai disini ini juga dari Kebumen Tim Hamsah ada Pak Lurah disini ini masalah Kebumen disini juga ada cuma pedoknya tertutup semua bersiap siap Monggo lanjut semua bersiap untuk besok nah ini kita lihat semua sibuk repair apalagi untuk tim-tim pejurnas ya wah semua sibuk kita lanjut disini ada pasukan Dr. Jack ini semua juga lagi repair-repair kita lihat nah ini fokus ada motor novice nya ada motor rookie semua sibuk ini termasuk emas dari sayur lagi konsentrasi di belakang juga ada nih di belakang semua lagi fokus 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 lembur udah biasa banget ya mas lembur itu memang jadi keseharian ya kalau balapan enggak lembur enggak? apa? enggak enggak disini juga sama semua kita akan lanjut ke pedoknya tim-tim kejurnas yang lain yuk jadi begini suasananya sore sore petang-petang sorry bukan sore sore ini kan semua kumpul-kumpul yang crew ada yang untuk repair ada yang untuk jajan ini ada tim ini air set mp wangcara wangcara gilangan dari pembalapnya Ivan Rayo crew ini juga semua sibuk repair ada yang sibuk makan juga let's see yang sleep mau lemburnya sampai jam berapa ini ini kira-kira nanti ya paling cepet jam 1 malam lah hahaha udah mau pulang udah kelar udah kelar satu motor cokok ya ini ada bedoknya tim local hero bonda 86 ristan ini juga semua tuh lihat semua motor di belah semua motor di belah lihat belahnya sampai gitu tuh lihat ini ada juga tim baru setiawan jaya ini juga lagi di repair motornya kemalapnya jasi melandri iya iya dan ada gua lam sam tadi harusnya di depan aduh jatuh iya iya shoknya mas ngelap kesana shoknya gua lalu tapi langsung dibenerin sekarang ya semoga arah sebuah iya lah iya lah ada kesempatan lagi ini hahaha oke 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 ayo dadan, dadan ini bela tim privater disana ya? siap FJ Global Indo, ini tim Scalice Magic, udah liat ya dadan semuanya diturunin mesinnya, ini kecuali yang ini sama yang itu owner tim ini, owner tim sekarang mana motornya? udah selesai repair? udah selesai, siap disgerak akalelo racing team ini semua motornya 1,2,3,4, diturunin semua ini lebih banyak yang repairin dulu, tim-tim Matic ya, yang belum selesai karena dia baru ngititi, sedangkan kelas kecuras kan siang tadi sudah selesai ini ada tim glamour racing team ada motornya Wil dan Maulida ada motornya Yoshua Mbeo ada motornya M Haikal dan juga ada motornya Felix Putra Mulia ini di pickup sama HDS Racing masing bersama alat motor di Indonesia terbaik sejak keteraya siap andalan jangan lupa subscribe, like, komen dan lain-lain dan pagi-pagi siap dan pagi-pagi ini tim asal Madura ya tim asal Madura aja yang lagi ngobrol-ngobrol ya ada pengen naso ya? sim oke oke ada torch engine-nya di sini walapnya Thoric ini tim dari Jawa Barat mekaniknya juga dari Jawa Barat ini tim Murah Motorsport dari Murung Raya, Kalimantan Tengah ini ada Mas Aan Mas Aan Karte ini di backup sama nantai motor Mabur ini motor tunggangannya Faisal Baharudin dan ini ada motornya Revian semua sibuk ini ini pokoknya udah ya udah terbiasa ya Mas malem minggu yuk begini ya sampe malem pembalap istirahat dan ini pedoknya Yamaha Sier di sini mesinnya juga gak ada di turun ini semua kita lihat di belakang kita berusuk-berusuk di belakang kita lihat karena mekanik sedang fokus sekali coba lihat fokus banget sih ngasihkan seponsen ngasihkan seponsen ini kurang lama ini sama ini duet kok dulu waktu jaman drag drag kan juga ini sama ini ketemu kita lihat semua ini yang sarjana itu sarjana asli sarjana asli dari lahir langsung sarjana oke gak palsu gak palsu dari lahir langsung sarjana gak perlu sekolah-sekolah langsung sarjana ini manager yang baru alhamdulillah ini satu berkuasa ya 2 ekspor mantap alhamdulillah tinggal besok crash 2 sama yang belum makan harusnya semua podium ya siap siap ini pedoknya tim kondakway airbag sepertinya sudah selesai repair atau sudah selesai repair kok Akyang ternyata ternyata bukan belum selesai repair tapi si dekinya itu patah waktu FP tadi karena masyarakat disini ada tim 260 Narendra ini tadi tim ini pecah telur untuk tahun ini meraih podium tahun ini dibalapan ke Curnas ya kalau tahun lalu sering sekali tapi tahun ini baru tadi motor yang ini kalau gak salah motornya Diandra ini juga mesinnya gak ada mesinnya berarti kita cek ke belakang semua sibuk merepair semua sibuk merepair ini ini bapaknya Inramadipa dan ini ada juga motor bebek tiap pek tiapnya mas gendut oh berarti mukbik ya yang balap ya keberapa kita itu musbik satu ke dua istimewa mas gendut senyum manis senyum manis hehehe hehehe satu dua senyum senyum manis 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 sekarang di sana oh ini saudara omnya ya omnya ya lanjut disini ada pasukan wind filter SPRT ini motornya ternyata ekspertnya ditunggangi sama Tommy Salim terus Benaya Farel dan juga Andreas Lucito monggo asupan gisi mas kliwon mas kliwon ini garapan GDT Racing ya nah ini private racing tim ini timnya yang Dapu itu Dana Lamsah dia untuk rukinya Alvin Alvaro terus novisnya ada Davo Faiyansah oh lagi goyang tapi takut Kopinek nampatin ini siut Rita Matulungagung semua sebuah repair ini ada orangnya Mas Onggo motornya Fala Ramadhani motornya Pani untuk Matic semua turunin mesinnya tapi untuk yang ini mesinnya udah sudah naik semua naik semua naik semua atau menurun turunin ya ya itulah uangnya ini ada tim Asikra yang tiapnya lagi di tanah tim tendanya tasik pocket bike ini ternyata ada yang di sini juga Masya Racing Privater ini dua mesinnya udah naik tinggal satu sepertinya jadi dengan berkeliling kali ini kan balapan yang di rumah bisa tahu seperti apa kegiatan tim-tim setelah balapan selesai resatu selesai semua sibuk sekali ini mesin udah udah dinaikin ya Mas tadi udah turunin ini mesinnya apa udah ini udah naik berarti ya berarti balikasik ya udah siap berarti ya yang belum naik yang itu sepertinya masih siap-siap naik ini tentunya gara-gara res satu tadi itu selesainya itu jam berapa sudah selesai ini juga ada ini komandanya awan Irmawan di calon anggota legislatif DPRD dari partai siap dari partai gak apa-apa iklan gak apa-apa tenang aja ini mendingnya Mas ya gak terlalu sampai malam karena tadi balapnya ini ini udah mau beres kok Mas biasanya sampai jam berapa Mas ya kalau normal-normal itu ya sampai 7 hari biasanya ya ini bisa balikasik ya iya ini balikasik tapi besok harus berangkat kasih juga iya ini udah beres semua Mas yang ini udah udah tinggal nungguin itu aja Mas ini juga ada tim pastek terbintang oh untuk pasukan restek juga udah selesai nih ini udah dibungkus ya Mas udah bungkus ya udah bungkus ya oh ini ada akurasi seneng banget seneng banget deh aduh ini udah ini masingnya galendo nabu galendo manis galendo legit galendo jiko galendo jiko ini saya dikasih tahu nih tahu racing ya ya mau pakai pedas tidak usah ini ini aja selesai weh mantap terimakasih tahu racing WSB128 ini motornya akbar daput tim kawahara restek dia juga udah selesai repair ya nah kita berlanjut disini ada tim Honda biru BKCU ini trio BKCU ini mesinnya juga udah pada naik kayaknya udah siap bungkus ini ini kayaknya udah siap bungkus padahal biasanya sampe bener-bener tengah malem ada motornya Razia ada motornya Jipen Rosul ada motornya Rekat sama motornya Juna balik asik sir balik asik biasanya sampe jam berapa ya ini tinggal bungkus kan ini ya oh belum bungkus lah nah ini kan dibungkus udah dibungkus apanya apa tapi GGRT juga udah selesai disini ada Onda Laturama masih belum selesai sepertinya ini mesinnya masih ada yang dibawah sedang di pair ini ada Mas Tony chief mekaniknya asal patent nah bersiap nah ini ada tim Matic juga BKRT ini juga mau lembur sedang limbur ini ini yang putra galompit disini juga sedang repair ini mesinnya masih di bawah ini ada poleon juga ini tunggangan dari Aziz ya jadi seperti itu kondisi bedok di petang setelah sesi resatu dan GTT ya guys terima kasih udah menyaksikan ini dan ada juga yang repairnya disini Purworejo satu motornya lagi disana itu oh oh iya ini Purworejo ini yang motor Rocky ecu nya standar we ini yang penting tampil oh ini suruh dilihat malah oh oh lihat standar cuma di mapping mapping yang penting tampil ini pembalapnya KKAP ini yang satu mobil isinya lima orang sama motornya dua dah wis ayo monggo semoga besok hasilnya lebih baik terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih